Intro Pengurus Masjid Agung Al-Munawaroh Trikora Banjarbaru Serahkan bantuan dana secara simbolis kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan Untuk para korban gempa lombok Nusa Tenggara Barat Bantuan dana sejumlah Rp25 juta lebih ini diserahkan dalam kegiatan sholat subuh berjamaah kepada Wakil Wali Kota Banjarbaru Minggu Subuh Dana peduli lombok ini diperoleh pengurus masjid dari jamaah sholat jumaat 14 September lalu Sebagai bentuk dukungan atas gerakan penggalangan dana bagi korban gempa yang dilakukan oleh Pemkot Banjarbaru Menurut Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan Sejak dijalankannya gerakan penggalangan dana peduli lombok oleh Pemkot Banjarbaru Selama 3 pekan ini sudah mendapatkan sekitar Rp400 juta Yang diperoleh dari dunia pendidikan Angka Rp1 miliar yang ditargetkan oleh Wali Kota Banjarbaru Dipastikan akan tercapai dengan sisa waktu 5 pekan lagi Karena masih ada berbagai kalangan yang belum menyerahkan bantuannya Seperti puluhan masjid, kalangan pegawai, serta masyarakat melalui forum RTRUI Sekota Banjarbaru Sejauh ini berjalan kalau kurang lebih satu bulan ya Satu bulan itu sudah 400 jutaan lah 400 jutaan itu kalau dari dunia pendidikan saja itu 237 juta Sudah tiga minggu hanya di dunia pendidikan Dunia pendidikan itu sekolah-sekolah ada 100 sekolah Jadi tiap hari Jumat itu para guru, murid, kemudian pegawai dinas pendidikan itu memberikan donasi Ini sudah tiga minggu, ini sudah 237 juta Rencananya kan kita ada dua bulan, delapan minggu Kalau didumblahkan dengan yang lain-lain mungkin sudah hampir 400 juta Nah, terus masjid kita sendiri kurang lebih seratus gitu Kurang lebih seratus Kalau umpamanya satu masjid bisa dua juta atau tiga juta Jadi jumlah dari dunia pendidikan, masjid Ini sudah dari dua itu saja sudah 600 mungkin sampai 700 juta Kegiatan sholat subuh berjamaah ini diimami oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus Imam besar Masjid Tariq Hadramaut ini Dalam tausianya mengajak jamaah untuk memperbanyak ibadah Dan berbuat kebaikan terhadap sesama Serta berupaya untuk menghapus segala dosa yang ada Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Dedy Anwari, BanuwaTV.com melaporkan Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan